Berikut nomor 5 ada kata-kata baru, kulminasi. Oke pernah dengar dimana kata-kata kulminasi? Oke lu pernah denger dimana kata-kata kulminasi? Gak pernah denger. Oke kasih gua kata-kata yang ada eh kasih gua kalimat yang ada kata-kata kulminasi. Gak tau, oke. Titik kulminasi coba lu bikin kalimat apa? Titik kulminasi doang gua tau. Titik kulminasi. Oke misalnya gini deh. Ekonomi Amerika Serikat, wuh gila berat. Ekonomi Amerika Serikat mencapai titik kulminasi di era 60an. Nah dari kata-kata ini coba lu tebak, lu tebak aja dulu. Apa arti kulminasi? Kulminasi bisa diganti dengan kata apa aja? Coba wan. Toba. Oke. Oke kata-kata lu apa? Ganti kulminasi dengan kata-kata? Puncar. Puncar. Tidak. 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 Bukan ada di sini ya. Yang 4 aja. Ji. Fir. Rin. Tinggi. Tebak aja. Kira-kira lu masukinnya kata-kata apa yang kira-kira cocok sama kalimat di atas. Apa lagi? Kritis. Oke berikutnya titik? Kritis. Kritis. Apa lagi? Kasih lagi gue kata-kata. Oke udah cukup lah. Segini dulu. Oke. Ekonomi Amerika Serikat mencapai titik bisa dua ya. Kalau disini lu pilihannya antara titik tertinggi dan titik terendah kan. Sekarang kalau lu punya pengetahuan dikit tentang ekonomi. Di era 60-an itu sering disebut era pada di Amerika itu namanya golden age. Nah berarti yang tepat yang mana? Puncak. Puncak atau tinggi kan? Oke. Kulminasi itu misalnya gini. Gue bikin suatu grafik. Kulminasi itu sendiri sebenarnya bukan titik tertinggi tapi titik. Istilahnya gini. Ini naik ke atas. Titik ini. Ya betul ini tertinggi tapi juga merupakan titik balik. Titik balik dari yang dari menanjak. Titik balik dari yang mulai menanjak ke arah ke bawah. Setelah era 60-an memang ekonomi. Ya gue jadi ngomongin ekonomi ini. Ekonomi itu MRT itu turun. Jadi kulminasi adalah titik balik daerah puncak. Tapi kalau kita lihat dari sini yang paling cocok adalah yang jurang. Jelas bukan ya. Jurang itu kan yang paling bawah kan ya. Oke. Bukan. Antiklimax juga konotasinya paling bawah kan ya. Turun. Puncak. Oke ini jawabannya. Datar. Enggak dong. Datar itu sinonimnya apa? Coba. Ayo kita latihan nih. Kalau ada kata-kata baru kita coba cari sinonimnya biar makin kaya. Coba cari sinonim dari datar. Rata. Rata. Apa lagi? Gimana kalau stagnan? Stagnan. Stagnan. Stagnansi. Kalau itu stagnansi artinya apa? Kedataran. Jadi stagnansi itu kalau keadaan itu tetap gitu-gitu aja. Ini apa? Pelajaran kita udah stagnan banget nih. Artinya nggak maju-maju. Artinya nggak turun juga nggak naik. Stagnansi. Sekarang ini gue bilang stagnan deh. Terendah. Artinya coba terendah. Rendah itu kalau dalam. Kalau misalnya grafik tadi ya. Selain gini deh. Ini titik mulai naik. Kulminasi. Nah. Daerah ini kan daerah stagnan nih. Daerah ini daerah apa? Atau titik paling bawah. Titik paling bawah itu bisa disebut deklinasi. Atau kalau udah sampai turun banget misalnya ada suatu lawannya dari ini. Setelah gue taruh di sini. Kalau ini kan tadi bentuknya adalah kurva ke atas kan. Kalau kurvanya ke bawah kayak gini. Nah titik ini disebut apa? Kulminasi juga bukan? Bukan. Kalau ini. Ini titik balik di puncak kan ya. Namanya kulminasi. Kalau ini adalah titik nadir. Nadir itu dari istilah fisika. Maksudnya bola langit. Misalnya. Lo udah pernah dapat pelajaran bola langit? Belum ya. Jadi ada bumi dibikin kayak bola. Kayak gini. Nah ini namanya titik kulminasi. Misalnya sebut juga. Nih kita main kata-kata aja. Titik paling atas itu zenit. Titik paling bawah itu namanya nadir. Dan titik kulminasi itu ada titik balik matahari. Matahari itu beredar di sini. Nah ini kalau pelajaran astronomi atau fisika kita belajar masalah ini. Oke. Kita dapat berapa kata. Dari satu kata doang nih. Dapat stagnansi. Dapat deklinasi. Dapat apa lagi? Oh puncak tinggi kritis. Oke. Kulminasi adalah titik paling tinggi yaitu C. Puncak jawabannya.